Anak masih menyaksikan iNews Malam bersama saya, Fazila Kairunisa. Pemirsa seekor biawak dievakuasi petugas dari dalam rumah warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Evakuasi berjalan dramatis karena petugas harus naik ke atas dinding yang sempit dan menjebol plafon. Inilah proses evakuasi seekor biawak berukuran panjang 1 meter dan bobot 5 kilogram yang bersembunyi di atap plafon rumah warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Evakuasi yang dilakukan tim reskyo damkar dan penyelamatan kota Palangka Raya berjalan dramatis. Lantaran petugas harus naik ke atas dinding tembok yang sempit dan menjebol atap plafon menggunakan kayu berukuran panjang agar dapat mengevakuasi biawak. Setelah berusaha selama 1 jam, biawak berhasil dievakuasi. Petugas selalu memasukkannya ke dalam karung. Menurut pemilik rumah, keberadaan biawak yang sering berkeliaran menimbulkan keresahan. Bahkan beberapa anak kucing peliharaan hilang satu persatu diduga dimakan oleh biawak. Itu ada pohon maya, mungkin dia menindap dari atas itu. Jadi mungkin dia dari ke atas atap, jadi kebapuan garingnya. Sangat merasakan sekali buat mereka. Bahkan ternak mereka kucing pun anaknya hilang satu persatu. Diperkirakan biawak mulai yang memakan. Usai dievakuasi, biawak kemudian dibawa petugas ke posko reskyudamkar sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya di hutan agar tidak kembali ke lingkungan warga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.